25 Bunda Paut Desa Kelurahan Perwakilan 25 Kecamatan di Kabupaten Kebumen memaparkan inovasinya dalam menciptakan paut berkualitas di wilayahnya masing-masing. Pemaparan yang berlangsung Kamis 11 Agustus 2022 di Aula Dinas Dikpora ini dilakukan dalam rangka apresiasi Bunda Paut Desa Kelurahan Tingkat Kabupaten Kebumen tahun 2022. Apresiasi Bunda Paut bertujuan untuk meningkatkan peran Bunda Paut di semua jenjang, mendekatkan Bunda Paut dengan masyarakat, serta menciptakan paut berkualitas di semua layanan paut. Dalam kesempatan tersebut, setiap Bunda Paut diberikan waktu 5 menit untuk melakukan paparan di hadapan para dewan juri yang terdiri dari juri kehormatan Bunda Paut Kabupaten Kebumen Iin Windarti Arief Subianto, Pauja Bunda Paut Ririn Ujang Subyono, Kabit Paut dan PNF di Sidikpora Titu Harini, Penilik Paut Sefudin, Praktisi Paut Anik Kurnianingsi, serta Ratna Desitalis Tiarini, Bunda Paut teladan satu kategori desa atau kelurahan tingkat nasional dari Kemendikbud Ristek Republik Indonesia. Ada pun kriteria penilaian yakni inovasi benar-benar praktek nyata dan ada dampak baik untuk peningkatan paut berkualitas, serta inovasi original dengan kearifan lokal. Nantinya akan diambil enam inovasi terbaik. Terbaik pertama akan mewakili Kabupaten Kebumen pada apresiasi Bunda Paut di tingkat Provinsi Jawa Tengah. Bunda Paut Kabupaten Kebumen Iin Windarti berharap, Bunda Paut Desa Kelurahan lebih semangat lagi menciptakan inovasi untuk peningkatan layanan paut berkualitas secara holistik dan integratif. Dengan paut yang berkualitas, diharapkan tercipta anak yang kreatif, maju, cerdas, dan berkarakter yang kuat. Harapan saya paut-paut yang ada di Kabupaten Kebumen mudah-mudahan bisa menjadi paut yang berkualitas, paut holistik, integratif. Anak-anak pautnya menjadi anak-anak yang kreatif, maju, dan berkeperibadian. Dari Kebumen, Tim Liputan Rati TV memberitakan. Satu, dua, 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 dua.